Halo semua, selamat datang di channel Syami Fitrisa dan hari ini aku mau bahas tentang unboxing unboxing apa? aku mau unboxing nih yaitu pompa ban dan pedok sepeda united nah ini kenapa teman-teman harus punya nih karena ini bisa membantu kalian, memudahkan kalian dalam merawat sepeda guys mau lihat kan kayak gimana produknya? langsung aja kita lihat oke guys, ini nih pesanan aku mereknya apa ya? united kelihatan ya dan ini adalah pedok sepeda united st302 stand display sepeda lipat mtb standar gitu guys dan aku buka dulu ya tuh, teman-teman bisa lihat oke, ini buat ganjarannya dan ini buka dari mana ya? kayaknya dari sini nih guys, oke kita lihat ya coba kita buka dulu kayaknya bukanya ini, sorry goyang kameranya oke, bukanya harus di buka kayak gini ya dia gak ada kayak buka gantang gitu oke ini dia guys tuh wow kita taruh samping dulu ya plastiknya dan ini apa ya sebenarnya jadi ini tuh buat sepeda gitu guys jadi sepeda itu nanti dia dibentuk kayak segitiga gitu nah, sepeda kayak dibentuk segitiga buat kalau kalian mau bersihin sepeda atau mau ngelakuin sesuatu gitu ke sepeda kalian tuh bisa jadi nanti sepedanya dicantorin gitu disini nih disini jadi biar dia roda belakangnya bisa muter gitu guys dan tuh, lihat kan ini modelnya kokoh ya tuh kalau didiriin sorry, kena dia tuh kokoh gitu guys dan aku akan bacakan ya spesifikasinya ini sampai teman-teman lihat bentuknya seperti apa gitu ya jadi dia ini sepeda lipat pedok sepeda United ST302 stand display sepeda lipat MTB standar lalu dia ini merek United original terus terdapat logo United pada kenola kenola itu mungkin yang ini kali ya aku juga masih belum begitu ngerti sih guys karena ini baru ya aku belum pernah punya semacam kayak pedok kayak gini lalu finishingnya bagus dan rapi oke, coba kita lihat finishingnya ini kita zoom ya guys jadi kelihatan gak sih kalau di zoom gini tuh rapi ya jadi gak ada bagian yang apa sompeng gitu kayaknya aku sih belum nemuin gitu kayak emang dia bilang ini sih finishingnya bagus dan rapi lalu bahannya tuh alloy dan plastik gitu guys alloy itu yang ininya ya bagian ininya lalu plastik itu bagian yang disini guys terus dia itu bisa untuk sepeda 16 sampai 29 inci gitu guys lalu dia bisa untuk sepeda MTB lalu Arby lalu Sally terus Fixie juga bisa lalu beratnya ini 750 gram gitu guys gitu nanti teman-teman bisa lihat ya pada saat sepedanya dimasukkan ke sini gitu bagian belakangnya ya ujung samping-samping belakangnya nanti sepedanya akan naik bagian belakangnya oke lanjut aku bakal kasih lihat lagi nih pompa ban sepeda United nah ini dia pompa bannya coba aku buka dulu ya pada saat di bagian ini sebentar guys oke kita lihat tata tata wow keren aku suka sekali lihat deh wuih belakangnya nih tuh ini buat nanti kakinya taruh sini terus nanti kalian tarik ininya nih terus ininya oh dia ada cantolannya guys lihat gak sih gila keren banget nih sumpah aslinya ya kalau kalian lihat langsung nih warnanya tuh dop gitu guys dia bukan warna yang glossy gitu warnanya hitamnya dan terus disini ternyata ada cantolannya jadi lebih rapi gitu aku jadi ingat dulu emang ada sih aku punya tapi udah kayaknya udah rusak atau udah gak tau dimana dia tuh kayaknya gak ada cantolan bagian sininya gitu guys jadi apa ya jadi ini kan jadinya lebih rapi dan ini ada tarikannya gitu ya aku belum coba sih dan ini merek United udah tau sendiri kan kalau United tuh kayak gimana oh iya untuk teman-temannya aku lupa kasih tau bahwa ini bukan endorse ya jadi emang beli sendiri gitu guys dan emang kebutuhan dan kebetulan emang kita udah biasa dengan merek United gitu dan ini bisa teman-teman baca ya PM 8800 bla 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 oke untuk spesifikasinya itu dia tuh tadi aku bacakan PM 8800 PVC 20 inci terus dia plus adaptor press to bola gitu tapi aku bingung ya mana adaptornya ya aku juga belum pernah sih pake adaptor yang to bola mungkin nanti akan aku liat lagi lalu dia ini kualitas premium guys terus bahannya PVC jadi dia termasuk adaptor presta bola dan ban renang gitu tapi sih ini sih udah ketauan ya ini kayak sepeda gitu biasanya dan terus liat gak sih dari ujungnya dulu ya aku kasih liat tuh buat pegangan tangannya nanti terus habis itu nah ini cantolin lagi ke bannya terus ini nanti buat kakinya kayak biasa ya ban gitu nah ini kenapa teman-teman wajib punya karena ini bisa mengefisiensikan waktu guys gitu jadi kalian gak perlu jauh-jauh dulu harus ke tempat pompa ban gitu karena kalian sudah punya alat pompa ban di rumah gitu oke guys jadi ini adalah pedok sepeda merk United nah kalian mau tawakan cara masangnya gimana nah pertama coba lihat ujungnya iya lihat dulu ujungnya ya oke ada yang seperti ini ada yang seperti ini kan oke nah kalau cara pasangnya adalah pertama yang bolongnya lebih full kita pasang dulu disini ya oh ini yang full ya iya kan udah udah nah kalau udah ini kita harus sabar ditarik ini coba lihat tadi ada yang kebuka begini kan iya bagian coba lihat dari sini ya iya nah ini kita tarik nah sampai dia masuk oke simpel kan oke aduh tinggi banget gak sih ini aku menginginkannya op ya oke jadi dia udah pada posisinya ya iya oke gini guys jadinya tuh jadi bagian sepedanya jadi naik gitu ya jadi pedok sepeda ini fungsinya apa jadi dia ini sebenarnya biar bisa sepeda kaliannya kalau kalian kasih oli itu di bagian apa rantainya itu lebih gampang karena dia stay di tempat gitu muter olinya nanti taruh disini tuh juga kalau teman-teman mau bersihin roda sepeda juga lebih lebih gampang kebetulan kan sepeda aku warnanya putih gitu rodanya krem gitu jadi kalau ngebersihnya ya lebih baik pakai kayak ginian gitu jadi aku kalau udah selesai bersihin sisi sini bisa bersihin sisi berikutnya gitu tinggal diputar lagi gitu jadi aku suka sih ini keren sangat bermanfaat gitu guys buat kalian ngebersihin atau merawat sepeda kalian oke guys jadi sekarang kita mau buka nih ya pompa sepedanya nah kalau diati kartunya ini kita bisa ngeliat ini merknya United dan ini ada dua macam adapter untuk pentil sepedanya ya tapi adapternya itu ditaruh disini nah sebelum kita bisa pakai ya dibuka dulu ini ada segelnya disini oke nah kita mau pompa sepedanya nih ya pertama pendilai kita buka dulu yang di sepeda ya di ban sepedanya nah terus ini terus sebelum pompa di cek dulu ini seberapa kempes sih sepeda kita ini sekarang nah kalau udah ini keliatannya dengan ban sepeda model kita gak perlu pakai adapter lagi jadi kita bisa langsung masukin aja ujungnya ini nah sebelum masukin pastikan ini masukin dalam keadaan ini tertutup nih tertutup ini ya yang disini ya kita masukin ya bismillahirrahmanirrahim terus langsung tarik ya langsung tarik biar gak bocor oke ini pasti kalau itu karena tadi agak banyak keluar agar lebih kempes normal lah ya nah kita mulai pompa nih udah ya nah ini momen kayak gini harus cepat ya dicabutnya terus cepat ditutup juga guys biar angin gak keluar ini ya 1 2 3 tutup terus langsung tarik langsung tutup lagi cepat ininya coba di cek dulu ini udah pas belum ke kanannya kayaknya sih udah sih ini keras nih dia juga gak boleh terlalu keras soalnya oke itu dia tadi video unboxing pompa ban dan pedok sepeda united nah teman-teman udah pada lihat dong tentunya produknya seperti apa dan jangan lupa ya teman-teman klik like-nya lalu klik lonceng notifikasi serta subscribe channel Xiaomi Fitrisa biar channel ini bisa semakin berkembang untuk memberikan ilmu dan pengetahuan praktis seputar topik kesehatan kesantikan gaya hidup dan unboxing with Xiaomi nah teman-teman juga jangan lupa share ya ke semua medsosmu videoku ini gitu dan kalian juga bisa komen di bawah untuk saran apresiasi pertanyaan dan request video seputar topik yang sudah kusebutkan tadi dan untuk request video akan aku seleksi dulu ya kalau lo seleksi maka akan aku buatkan videonya untukmu gitu itu aja dari aku makasih sudah menonton videoku hari ini dan sampai jumpa selamat menikmati